Akhirnya terungkap kronologi dan penyebab kebakaran truk bak terbuka di Tol Perakwaru, sekitar KM 6600A, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023. Informasinya, truk tanpa muatan tersebut merupakan truk Mercedes-Benz Bernopol W9295UP, yang dikemudikan Ahmad Rudy Haryanto, 34 tahun, warga Pamotan, Rembang, Jateng. Tidak ada korban jiwa ataupun luka akibat insiden kebakaran tersebut. Sopir berhasil menyelamatkan diri sebelum kobaran api membesar. Selain itu, truk tersebut juga tidak sedang membawa muatan. Kanit PJR Jatim II di belantas Polda Jatim AKP Ega Prayudi menerangkan. Insiden tersebut bermula saat truk melaju dari arah utara kawasan Perak menuju selatan kawasan Waru. Setibanya KM 6600A, Sopir merasakan ada yang tak beres dengan kondisi truknya. Yakni bagian bawah kabin truknya dalam keadaan terbakar. Mendapati kondisi kendaraan terbakar, Ega menambah, Sopir segera menetikan truknya ke bawah jalan. Berdasarkan hasil olat TKP dan mendengar keterangan saksi, Ega menduga kebakaran truk tersebut karena adanya korsleting instalasi kelistrikan pada mesin pada bagian bawah mesin. Kemudian, Kasat PJR Ditlantas Polda Jatim AKB Peraden Erick Bangun Prakasa mengatakan, sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, kobaran api yang melumat truk tersebut telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran dibantu anggota Satuan PJR Ditlantas Polda Jatim. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, DPKP, Surabaya Dedik Irianto mengatakan, pihaknya mengerahkan 5 unit kendaraan truk pemadam kebakaran, yaitu, sebuah truk tempur rayon 1 Pasar Turi, 3 truk unit tim resyu, dan sebuah unit tempur pos grudo. Setelah dilakukan pemadaman, api pokok dinyatakan padam sekitar pukul 15.58 waktu Indonesia Barat, sedangkan proses pembasahan dinyatakan selesai dan kondusif sekitar-sekitar pukul 16.16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!